Hai Hai apa kabar semoga kalian baik-baik saja udah setengah 11 malam nih baru beres kerjaan terus pelut lapar banget ya wis deh yuk kita nyari makanan dulu ada apa aja di dapur lanjut kalau nasi banyak cuman enggak ada lauk ini ya wis deh kita bikin nasi gora aja pertama-tama kita siapin bumbunya dulu iris-iris bawang daunnya supaya ada vitamin lebih kita pakai sawi putih juga temen-temen yuk lanjut kita iris-iris dulu judul kita pakai dua siung bawang putih aja temen-temen jangan terlalu banyak kita iris-iris dulu sampai halus kemudian kita iris bawang merah juga sama bawang merah dua siung lanjut kita iris-iris si mantap kesukaan yaitu petek semua bumbu udah siap yuk lanjut kita siapin nasinya dulu dikarenakan istri sudah tidur anak yang gede juga udah tidur yuk deh nasinya jangan banyak-banyak buat satu porsi aja oke kita masak nasi goreng pertama-tama minyaknya dulu ya nyalain kompornya oke bernyaknya kita tumis dulu bawang merah sama bawang putih yang udah tadi diiris guys lanjut lanjut kita kalau misalkan bawangnya sudah kecium harum tinggal kasih telur aja langsung diorak-karik aja temen-temen kalau sudah seperti ini tinggal masukin nasinya nasinya sedikit aja ya karena saya makanya sendirian tinggal masukin deh sayurannya kemudian petek nah ini petek yang bikin mantap tuh sedikit garamnya jangan banyak-banyak karena saya menggunakan bumbu nasi goreng jadi bumbunya udah komplit disini sebenernya sih udah nggak usah pakai bumbu apa-apa lagi kalau udah pakai bumbu kayak gini mah sausnya saus pedas ini saus ekstra pedas dari indofood udah lah malam ini mah habisin dulu bawang daunnya dimasukin kalau bawang daun itu masuknya terakhir guys oke kita cobain mantap kan peteknya banyak banget yuk kita ke meja makan makan dulu oke sepi banget ya ini mejanya cuma ada seonggok nasi sama segelas air putih aja lanjut kita cobain dulu Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu berdoa dimulai Allah Amin Bismillah makan Bismillah hmm bu bu inilah kalau pakai bumbu nasi goreng langsung pasti rasanya nggak bisa kompen pasti enak banget hasilnya masih panas ini kondisinya udah mau jam sebelas malam sebelas malam tapi anak saya tuh di belakang masih aja main HP jam segini tuh lanjut makan walaupun ya nggak ada makanan lain tapi ini sih sangat recommended kalau misalkan malam-malam nggak ada lauk nasi cuma modal telur sama nasi juga sebenarnya cukup tinggal bubunya aja harus kita masak dengan baik ini tuh lihat ke kamera tuh halo teman-teman sini dedenya nih berdiri dari sini di kursi naik naik ke kursi sini sini naik naik nah ini si bocil yang malem-malem susah tidur si bocil malem-malem susah tidur main HP lagi haa halo teman-teman halo teman-teman halo teman-teman ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!